Salam sehat Bapak dan Ibu sekalian, jumpa kembali di channel Irama Widia Semoga konten-konten yang kami sajikan di masa pandemi ini dapat membantu Bapak dan Ibu untuk mengajarkan kembali kepada siswa atau anaknya Dan apabila masih ada soal yang belum dapat diselesaikan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini supaya kami dapat membantu untuk membahasnya Dan juga supaya kami tetap eksis membuat konten-konten berikutnya Jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video berikutnya Dan juga jangan lupa untuk share video ini ya Bapak dan Ibu Tatcha Shaohao Mencari volume membangun ruang yang berbentuk balok ya Yang ini berarti namanya panjangnya Ini lebarnya, ini tingginya Kebetulan lebar dan tinggi sama Berarti ini berbentuk persegi ya Yang sisi kiri dan kanannya berbentuk persegi Sisi atas dan bawahnya Serta sisi depan dan sisi belakangnya berbentuk persegi panjang Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi Oke, 8 dikali 2,5 dikali 2,5 Ini bergantung kalian ya Bergantung Bapak Ibu juga mengalikannya 8 kali ini 2,5 adalah 20 ya Oke, dikali 2,5 Berarti disini artinya adalah 2 dikali 2,5 Komanya hilang, berarti ini 50 Satuannya cm3 Ini persoalan yang model Lodge ya Sekarang langsung ke model yang paling Hodge ya Yaitu soal panas Memacu nalar sehat siswanya Ya, jadi pacu nalar sehat siswa Sebuah balok berukuran panjang 10 cm Nah, tulis panjang P 10 cm Lebarnya 8 cm Berarti posisi soal udah betul ya Karena lebih besar rangkanya ya Oke, tingginya Ini adalah 6 cm Jadi ini yang awalnya, balok awal Nah, ini balok awal Saya ganti dulu ya Yang awal dan yang setelah berubah Sorry Awal dan setelah berubah Awal Perubahan Oke Panjangnya adalah 10 cm Lebarnya adalah 8 cm Nah, tingginya adalah 6 cm Panjang, lebar, dan tingginya bertambah 10% Hati-hati Berarti panjang terjadilah 100% Ditambah 10% dikali yang awal Nah, kali 10 Pakai titik aja ya Nah, ini artinya adalah panjangnya 1,1 1 nih 0,1 Dikali 10 Jadi panjangnya 11 cm Nah Lebarnya Sama lagi 1,1 dikali 8 Berarti 8,8 cm Tingginya juga bertambah lagi Satu, paling tingginya sama 1,1 dikali 6 Berarti 6,6 cm Nah Yang ditanya berapa persen pertambahan volumenya Ini kalau ngitung ya Kalau ngitung Nah Jadi pertambahan volume Persentase Volume Adalah Volume akhir Jadi disini 11 x 8,8 Dikali 6,6 Dikurang 10 Dikali 8 x 6 Dibagi 10 x 8 x 6 Dikali 100% Ini kalau ngitung Oke Ini kalau ngitung Ya Kalau ngitung Kalau kita nggak mau ngitung Dari sini aja Kita ambil ya Yaitulah 1,1 x panjang awal 1,1 x lebar Oke Nah Jadi pertambahan volume adalah Ini dikalikan semua Berarti 1,1 Pangkat 3 Dikali Karena ini dikalikan Panjang X lebar X tinggi Dikurang Ini angkanya Kalikan semua Panjang aja Panjang lebar tinggi Berarti kurang 1 x panjang Lebar tinggi Dibagi Panjang lebar tinggi X 100% Karena sama distributif Ini saya coret Ini sudah familiar ya 11 pangkat 3 Pake segitiga pascal ya Berarti ini 1,331 Dikurang 1 Bagi 1 x 100% Ini hasilnya Ini hasilnya berapa 0,331 Dikali 100% Nah mudah bukan Komanya bergeser ke kanan Berarti 33,1% Jadi bertambah Volumenya Sebesar 33,1% Ini kamu Jangan terlibat Perhitungan Kalau perhitungan Kamu menjadi Menghitung dan Menghitung Oke Makanya Simak Cermati Pahami Kerjakan Mantapkan Lalu Memahirkan Oke Berikutnya Soal panas berikutnya Seperti apa Antara kubus dan balok Ini Mulai Yang terkini Soalnya Ini Pembelajaran Dan sering Diujikan Di kompetisi Makanya Disini adalah Soal yang memacu Nalar Sehat Siswa Ini ada Awal Ada Akhir Perubahan Pada setelah Terjadi Perubahan Tetap Seperti Awal Terjadi Perubahan Oke Balok Ukurannya Panjang Lebar Tinggi Volume Awalnya Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Atau Saya sebut Panjang Lebar Tinggi Untuk Ekspresinya Oke Ini artinya Kali Mulai Terjadi Perubahan Panjangnya Bertambah 15 cm Berarti Panjang Yang keduanya Setelah terjadi Perubahan Adalah 1,15 Berarti Dari 100% Ditambah 15% Dikali Panjang Awalnya Ini Ini 1,1 Sorry 1,1 1,1 1,1 2 Ini kali Yang Panjang Kedua Eh Pertama Sorry Oke Yang kedua Lebarnya Dikurangi 5 cm Berarti Lebar Keduanya Berarti 100% Dikurang 5% Berarti 95% Berarti 0,95 Kali Lebar Pertama Berkurang Karena Dia Tingginya Dikurangi Lagi Berarti Tinggi Keduanya Adalah 0,95 Tinggi Pertama Berarti Disini Terjadi Volume Keduanya Ini Volume Pertama Awal Anggap F1 Berarti Adalah 1,15 Dikali 0,95 Dikali 0,95 Dikali Panjang Pertama Lebar Pertama Tinggi Pertama Nah Perubahan Ya Berarti V2 Volume Terjadi Perubahan Kurang Volume Pertama Dibagi Di Persentase V1 Dikali 100% Kenapa Dibilang Perubahan Nanti Nanti Kalau Ada Terjadi Tanda Minas Berarti Itu Berkurang Ya Kalau Plus Itu Bertambah Ya Oke Masukkan V2 Angkanya 1,15 Dikali 0,95 Dikali 0,95 Dikurang 1 Dikali Panjang Pertama Lebar Pertama Tinggi Pertama Dibagi Panjang Pertama Lebar Pertama Tinggi Pertama Karena Sifat Distributif Dikali 100% Ya Terjadilah Ini Ini tinggal Perkalian Ya Saya Ambilnya Perkaliannya Yang Biasa Saja Ya Nah Tolong Nanti Coba Kita Kalikan Nah Setelah Saya Kalikan Coret-coret Perkalian Biasa Terjadi Ini Berarti Nanti 0,03 78 75 Kali 100% Ya Nah Dari Sini Ini tergantung Yang Asli Asli Akhir Terakhirnya Adalah Karena Disini Positif Berarti Bertambah Bertambahnya Berapa 100% Dua Angkanya Jangan Lari Berarti 3 Sama Dengan 3 78 75 Berarti Hasilnya Adalah Ini Hasilnya Pendekatan Ya 3 78 Karena 5 Bertambah 1 8 Persen Inilah Jawabannya Ini Memacu Nalar Sehat Kamu Bapak Ibu Memacu Nalar Sehat Siswa Kita Ya Oke Bagaimana Bapak Dan Ibu Pembahasan Soalnya Mudah Untuk Diajarkan Kembali Sekarang Bapak Dan Ibu Pasti Lebih Yakinkan Untuk Mengajarkannya Dan Juga Supaya Bapak Dan Ibu Selalu Yakin Untuk Mengajarkan Materi Materi Lainnya Jangan Sampai Ketinggalan Nonton Video Berikutnya Ya Maka Dari Itu Jangan Sampai Lupa Untuk Subscribe Like Comment Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Supaya Bapak Dan Ibu Tidak Ketinggalan Konten Berikutnya Dan Juga Bagi Bapak Dan Ibu Yang Ingin Mengikuti Pelatihan Silahkan Hubungi Nara Hubung Kami Di bawah Ini Nantikan Kami Di Video Selanjutnya Salam Sehat Sishit Acha Sishit 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 Sishit